Halo, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu kembali ke pembelajaran tentang analisa kerusakan hardware ya. Ya, nanti silahkan setelah selesai kuliah ini atau sekarang Anda bisa buka di siakat ya. Nanti materi saya share di sana, Anda untuk absen di sana ya. Anda bisa absen di sana. Ya, Johan, Novianto, Poiril A6. Ya, Pak. Ya. Bagus. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang rangkaian atau blok rangkaian ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan tentang power supply ya. Seperti apa itu power supply. Sudah jelas kemarin ya power supply-nya ya. Halo. Halo. Ya, Pak. Ini suaranya jangan dimuyuting semua. Ya. Jadi, kemarin kita hanya menganalisa satu rangkaian, yaitu di blok power supply atau rangkaian power supply. Ya, untuk kali ini kita akan membahas tentang sebuah blok atau rangkaian secara keseluruhan. Jadi, seperti apa rangkaian keseluruhan tersebut. Nah, di sini kita akan menganalisa apa, membahas tentang blok diagram dari sebuah rangkaian elektronik. Jadi, blok ini nanti adalah blok sebuah alat elektronik ya, yang di mana blok tersebut secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan. Sehingga kita bisa melihat seperti apa nanti untuk menganalisanya. Ya, mari kita bahas nanti satu per satu ya. Kemarin Anda sudah mengenal tentang blok-blok daripada rangkaian power supply secara keseluruhan sampai yang namanya menganalisa. Mungkin kemarin sudah Anda lihat videonya tentang menganalisa yang benar ya. Sudah dilihat, Novantino? Halo. Halo, Pak. Sudah ya, paham tentang menganalisa itu? Sudah saya share di siakat seperti apa sebetulnya yang benar. Jadi, di sana kita bisa menemukan banyak sekali kerusakan-kerusakan komponen. Kalau kemarin Anda membuka itu Anda hitung ada berapa jumlah kerusakan yang bisa ditemukan. Ada berapa? Ada berapa? Ada yang bisa kita temukan kemarin dari materi yang sudah saya share ke siakat? Ada berapa? Ada yang bisa jawab? Ada yang sudah tahu kemarin? Dilihat enggak videonya? Atau cuma absen kok? Dilihat atau cuma melihat sepintas atau mungkin hanya absen? Karena itu nanti untuk bahan-bahan ujian ya. Jadi, silakan mungkin bisa Anda lihat videonya di sana bagaimana langkah-langkah menganalisa yang benar. Kemarin bisa menemukan yaitu sekitar ada 16 kerusakan. 16 itu adalah di 14 itu di dalam rangkaian, di dalam rangkaian for supply-nya, 2 adalah yang sumber arus listriknya. Paham ya? Halo. Ya Pak. Ya, ya. Kita lanjut di sini. Ini yang belum datang siapa ini? Nah, di sini kita akan membahas tentang rangkaian, yaitu sebelum kita menganalisa kerusakan alat elektronik, terlebih dahulu kita harus mengetahui cara kerja ya. Ini seawal saya kasihkan pada saat pertemuan secara langsung tata pemuka dan mengenali bagian blok-blok yang ada serta gejala yang terjadi. Sehingga memudahkan untuk menganalisa bagian mana yang mengalami kerusakan. Nah, di sini apabila kita lihat dari blok diagram secara segerana terdiri dari beberapa bagian, masing-masing bagian mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Dari blok tersebut akan memudahkan untuk membedakan ciri dari masing-masing rangkaian berbagian-perbagian bloknya. Saya mau ngomongnya terlalu cepat atau cukup? Cukup Pak. Cukup ya? Jadi tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat ya? Ya sudah, kita lanjut. Nah, ini kita mengambil dari sebuah blok kerangkaian. Blok ini kita lihat ada beberapa blok. Ya, kemarin kita sudah membahas di blok yang paling bawah ini. Bisa dilihat ya videonya ya. Anda bisa melihat gambar? Ya, Pak. Ya, ini ya kemarin kita membahas ini bagian ini. Bagian blok for supply, ya itu ada lean AC, ya terus lean filter low voltage yang kita analisa kemarin adalah ini. Nah, sekarang kita akan membahas secara keseluruhan blok itu seperti apa. Nah, ini adalah blok kerangkaian alat elektronik secara utuh. Ya, ini rumit tidak menurut Anda? Rumit atau mudah atau sederhana? Atau susah? Halo? Rumit. Rumit ya? Sebetulnya kalau kita melihat secara keseluruhan, ya rumit. Ya, kalau kita lihat secara keseluruhan, rumit. Tetapi kalau kita lihat satu persatu, sebetulnya hanya ada beberapa blok saja. Ya, di sini ada, ada, ini adalah merupakan video amplifier-nya. Ya, ada tiga warna, jadi di rangkaian elektronik yang hubungannya dengan gambar, itu sebetulnya warna dasarnya itu ada tiga, yaitu red, green, dan blue. Ya, ini adalah penguat daripada rangkaian warna red, green, bluenya, lalu menuju ke kathoda yang nanti akan memberisinya warna menuju ke layar. Ada kathoda red, kathoda green, dan kathoda blue. Ya, ini untuk menghasilkan gambar. Sedangkan blok yang di bawahnya, ini adalah sinkronisasi prosesor. Ya, ini nanti akan menuju ke vertical oscillator. Ya, pembangkit frekuensi vertikal, lalu ada vertical output. Di mana vertical output ini adalah merupakan sebagai penguat. Ya, penguat akan diberikan ke yang namanya deflection duke vertikal ini, di sini. Ya, jadi kita ada dua blok, blok gambar, blok pembentukan daripada sinar vertikal di sini. Ya, terus di sini ada yaitu sebagai kontrol atau sebagai programnya di sini. Ya, selain itu juga ada scanning risk control. Ini nanti hubungannya dengan horizontal oscillator. Jadi frekuensi yang dihasilkan sinyal ini akan membangkitkan horizontal oscillator yang ada di rangkaian ini. Lalu dikuatkan oleh horizontal output. Ini adalah sebagai horizontal driver, ya, ini horizontal outputnya. Nah, horizontal output ini akan diberikan ke deflection duke horizontal. Ya, terus ini adalah pembangkit perjangan tingginya. Ya, akan diberikan ke HV. Apa itu HV? HV itu apa maksudnya? Kepanjangannya apa? Ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu kepanjangan daripada HV? Ada-ada? HV itu apa? HV di sini adalah high voltage, ya, high voltage. Ya, jadi tegangan tinggi ini. Ya, di sini tegangan tinggi. Ya, selain itu juga ada pengatur kecerahan gambar. Ya, ini ada fokus dan screen kita masukkan ke G1 dan G2 ini. Ya, atau fokus dan screen. Ya, itu secara sederhana daripada blok diagram. Nah, kalau kita lihat yang paling sederhana lagi di sini ada blok yang sangat sederhana. Ini blok yang secara utuh jadi hanya ada RGB-nya, penguatannya. Tadi sama dengan tadi sebetulnya cuma ini di peringkas lagi. Ya, diringkas. Ya, ini ada cathode red, green, dan blue. Terus di sini ada AC input ya. Kemarin ini sudah selesai kita bahas ini. Ya, sudah mudeng semuanya ya tentang power supply ini. Halo? Halo? Pada mudeng? Halo? Halo, Yohan? Novantino? Sudah jelas ya, kemarin kita sudah share gambar video tentang bagaimana menganalisa kerusakan ya. Kita lanjut di sini. Jadi ini hanya ada berapa, ini kalau kita lihat hanya ada tiga. Satu untuk mengeluarkan gambar. Dua adalah untuk membuka layar ya, arah vertikal dan membuka layar arah horizontal. Ya, ini secara garis besarnya seperti ini. Ya. Nah, kita lihat kalau kita melihat rangkaian secara keseluruhan adalah seperti gambar video yang kamu lihat. Ya. Ini secara keseluruhan. Ya. Yang kita sudah bahas kemarin ini. For supply ini. Ya, hasilnya dari tugas-tugas yang Anda kumpulkan sudah ya relatif cukup bagus. Ya, Anda sudah paham. Ya, Anda sudah bisa membuat walaupun masih ada kekurangan. Tetapi hasilnya cukup lumayan baik. Nah, sekarang kita nanti akan membahas tentang yang lain. Apakah kita membahas tentang yang hubungannya gambar, video, apakah kita membahas tentang rangkaian yang membuka layar arah vertikal atau membuka layar arah horizontal dan pembangkit tegangan tingginya. Ya, biar kita nanti bisa paham tentang rangkaian-rangkaian yang akan kita analisa. Selain itu, sebetulnya yang tidak kalah penting kita harus paham tentang fungsi rangkaian tersebut dan gejala-gejala gangguan yang terjadi. Ya, itu yang penting. Ya, jadi memahami rangkaian, gejala-gejala yang terjadi. Ya, misalnya saya ambilkan contoh, kalau kepala itu misalnya sakitnya apa saja. Kalau kepala sakit itu kira-kira sakitnya apa saja. Ya, mungkin salah satunya adalah pusing. Ya, itu adalah penyakit yang ada di kepala. Itu ciri-ciri kepala sakit. Nah, contoh itulah mungkin bisa sebagai gambaran untuk di rangkaian elektronik. Jadi, contoh-contoh kalau di bagian vertikal rusak itu seperti apa. Nah, fungsinya untuk apa tuh vertikal itu? Tadi dikatakan fungsinya untuk membuka layar arah vertikal. Nah, maka berarti kalau fungsi membuka layar arah vertikal, berarti kalau rangkaian vertikal ini tidak bekerja, berarti apa yang terjadi layar, maka bisa terjadi dalam bentuk garis, atau mungkin gambarnya kurang bagus, atau seperti apa. Ya, itulah ciri-ciri kerusakan pada rangkaian vertikal. Ya, itu contoh kerusakan-kerusakan yang ada di rangkaian vertikal. Kita lanjut. Nah, di sini adalah ada yang kita sebut tadi CRT. Jadi, CRT ini adalah sebagai penampil gambar. Nah, seperti apa CRT itu? Kita lihat bentuk CRT seperti ini. Ya, jadi ada beberapa bagian, yaitu di sini adalah ada RGB, red, green, blue. Ini adalah tadi yang menerima sinyal dari driver red, driver D, dan driver B. Ya, akan diterima oleh kisi-kisi ini. Ya, sehingga akan memunculkan gambar di layar. Tetapi, kalau ini bekerja, red, green, blue ini bekerja, tetapi layarnya tidak bisa terang, maka juga kita tidak bisa melihat gambar. Ya, jadi bisa melihat gambar, memunculkan gambar itu, kalau ada yang namanya cahaya yang cukup. Ya, cahaya yang cukup, maka kita bisa melihat. Ya, kalau tidak ada cahaya gelap, maka kita tidak akan bisa melihat. Begitu juga nanti tampilan yang ditampilkan di layar ini. Gambar sudah ada, tetapi layarnya gelap. Ya, maka tidak akan bisa melihat gambar. Ya, itu. Terus ada screen grid. Ya, screen grid ini adalah untuk mengatur daripada terang gelapnya layar. Jadi, layar itu bisa kita atur dari screen grid ini. Ya, supaya layar bisa, oh, menyala, perang. Layar bisa kita gelapkan melalui screen grid. Di sini ada fokus grid. Di mana fokus grid ini adalah dipakai untuk menampilkan gambar supaya jadi fokus. Ya, fokus itu tidak kabur ya. Jadi, tidak bosoh-johonya meleber, tidak kabur. Sehingga gambar bisa dilihat dengan jelas. Terus ini ada yang namanya anoda. Anoda tadi yang kalau di blok tadi ada tertulis HV tadi, high voltase tadi. Ya, itu adalah ini anoda. Berapa tegangan anoda ini? Bahwa tegangan anoda ini diperkirakan dalam satu inci layar itu membutuhkan tegangan 1500 untuk supaya layar bisa terang. Ya, jadi kalau layar ini 14 inci berarti butuh tegangan berapa? Tegangan DC-nya. Butuh tegangan berapa kira-kira? Kalau satu incinya 1500? Halo? Halo? Yohan. Kira-kira berapa tegangannya? Kalau satu inci itu 1500, kalau 14 inci berarti ya sekitar 21.000 volt tegangan DC. Jadi, maka disebut high voltase tegangan tinggi. Ya, ini tegangan tinggi. Anoda. Terus ada sedomex. Ya, sedomex ini adalah untuk mengarahkan daripada berkas elektron yang dihasilkan dari kisih-kisih ini. Ya, untuk mengalir menuju ke pospor. Jadi, untuk menyinari atau mengenai pospor daripada berkas elektron sehingga akan memunculkan suatu cahaya. Ini pospor. Pospor ini memiliki tiga warna dasar yaitu warna red, green, dan blue. Nah, jadi rangkaian elektronik itu yang berwarna apanya? Ya, dari sebuah alat elektronik seperti televisi, monitor. Itu yang berwarna apanya? Sebetulnya yang berwarna adalah layarnya. Ya, layarnya. Nah, di mana layar ini diberi pospor tiga warna dasar. Yaitu red, green, dan blue. Jadi, untuk red, green, blue daripada asalnya dari rangkaian ini adalah sebagai pelengkap, pendorong saja. Ya, memberi sinyal. Ya, sinyal red, green, dan blue. Jadi, gambar dari pemancar itu akan disalurkan sinyalnya menuju kisih-kisih ini. Sehingga berkas elektron akan memancar ada tiga ini akan mengenai pospor yang biru-merah mengenai merah yang hijau mengenai hijau dan biru mengenai biru. Ya, lah. Dari gambar itu mana yang kuat atau campuran apa? Misalnya yang kuat warna merah ya nanti layarnya menjadi merah. Yang kuat sinyalnya warna hijau ya akan menjadi hijau. Ya, lah. Itulah kondisi daripada di layar. Selain itu juga ada yang namanya purity magnet. Convergence magnet. Vertical deflection tube. Horizontal deflection tube. Nah, convergence magnet ini adalah sebuah cincin yang mengandung magnet. yang fungsinya bisa sebagai pengatur warna agar tepat. Jadi berkas elektron ini harus bisa mengenai satu titik daripada pospor yang ada di depan layar ini. Sehingga warnanya tidak melebar. Ya, tidak melebar. Ya, melebar itu seperti apa? Mungkin Anda pernah melihat tayangan atau tulisan. Ya, tulisan yang ada di layar itu sebetulnya warnanya putih. Tetapi di samping kiri atau kanannya tulisan itu ada warna-warna tertentu. Misalnya merah. Nah, disitulah menunjukkan bahwa berkas elektron itu jatuhnya ke pospor ini tidak tepat. Ya, tidak tepat. Ya, seperti orang menembak itu tidak tepat sasaran, meneset. Sehingga hasil gambarnya juga akan ada warna-warna tertentu yang berada di samping gambar itu. Ya, itulah berarti tidak tepat. Ya, inilah fungsi convergen ini supaya bisa menggeser atau menepatkan daripada berkas elektron. Nah, vertikal deflection juga di sini adalah dipungsikan untuk membuka layar atas dan bawah. Jadi, sebuah tampilan gambar ya, itu bisa muncul apabila layar itu cahaya itu dibuka atas dan bawah, kiri dan kanan. Sehingga akan terlihat gambar. Ya, akan terlihat gambar. Maka di sini ada yang disebut vertikal deflection duke dan horizontal deflection duke. Inilah yang bisa kita lihat di sini. Nah, inilah bagian-bagian daripada sebuah CRT. Nah, bagaimana penjelasan masing-masing? Di sini akan kita jelaskan fungsi masing-masing atau bagian-bagian yang ada di luar. Di sini bagian yang ada di luar, komponen yang terpasang di bagian leher CRT adalah purity magnet dan kumparan pembelok. Kumparan pembelok tadi adalah kita sebut deflection duke. Bagian depan CRT dipasang kumparan pendegos melingkar CRT dan selindang negatif dipasang melintangi CRT. Jadi, ada beberapa bagian yang ada di situ. Jadi, ada yang namanya purity magnet tadi, ada yang namanya kumparan pembelok yaitu tadi deflection duke vertikal dan deflection duke horizontal. trus ada yang namanya bagian daripada pendegosing. Degosing ini adalah fungsinya untuk menetralkan atau menghilangkan plek-plek warna yang ada di CRT. Contoh ini, kalau Anda perhatikan big ground daripada tulisan ini warnanya macam-macam. Jadi, tidak satu warna. Bisa terjadi warna seperti ini, warna yang berbeda ini, terutama warna yang lebih terang yang ada di tengah ini, ini bisa mengganggu di layar kaca. Ini menunjukkan bahwa ada warna yang tidak sesuai. Tidak sesuai maksudnya apa? Mungkin warnanya ini seharusnya putih karena degosingnya mengalami kerusakan, maka warnanya menjadi belang. Atau seperti kain kena warna lain dari kain yang lain. Atau bahasa Jawa mungkin kelunturan. Ya, ini. Ya. Nah, ini bisa terjadi inilah yang akan menghilangkan yaitu kumparan pendegosing. Ya, sedangkan selendang negatif ini adalah hanya sebuah selendang atau sebuah kawat yang dilingkarkan ke bodi itu tujuannya untuk menghilangkan arus bocor. Jadi, kalau kita megang alat tersebut tidak tersengat arus listrik. Ya, itu. Terus, di sini ada yang kita sebut purity magnet tadi, bahwa purity magnet berguna agar berkas elektron tepat mengenai sasaran di kisi sedomess. Ya, tadi sudah kita singgung. Purity magnet tersusun dari purity magnet horizontal. Jadi, purity magnet itu hanya tadi kita katakan hanya sebuah magnet berupa cincin. Ya. Purity magnet vertikal dan purity magnet RGB. Jadi, purity magnet vertikal ini adalah untuk mengarahkan ya, yang hubungannya dengan deplet centric tadi. Kalau RGB berarti mengarahkan gambar atau titik terang atau titik cahaya yang dihasilkan dari kisi-kisi tadi untuk menyentuh daripada RGB di sedomess tadi menuju ke pospor. Misal, purity magnet vert merah mengatur agar berkas elektron warna merah tepat mengenai bul warna merah. Ya, merah pada sedomess. Begitu juga untuk purity magnet hijau, biru, horizontal, dan vertikal. Itulah fungsi daripada purity magnet. Apakah purity magnet ini bisa rusak? Dan gejala rusaknya apa? Untuk rusak tidak bisa. Kenapa? Karena purity magnet ini hanya sebuah magnet permanen yang tidak dialiri listrik dan tidak berubah di tempatnya. Maka purity magnet ini sebetulnya tidak pernah terjadi kerusakan. Kecuali kalau purity magnet ini kondisinya dilepas dari leher. Maka bisa hancur atau mungkin bisa lepas lem-lemennya karena kondisi sudah rapuh sehingga itulah merupakan suatu kerusakan. Kerusakan diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh orang yang melakukan pelepasan itu sehingga untuk mengatur kembali akan susah. Kenapa purity magnet ini harus dilepas? Mungkin ada kerusakan di deflection tube karena purity magnet ini adalah berada di belakangnya deflection tube sehingga apabila mau melepas deflection tube maka purity magnet ini akan dilepas terlebih dahulu. Jadi bisa terjadi rusaknya karena pelepasan itu. Untuk rusak secara alami ini tidak akan terjadi. Yang kedua adalah kumparan pembelok deflection tube. Bahwa kumparan pembelok vertikal dan horizontal dipasang pada CRT setelah purity manet. Kumparan pembelok vertikal lihat dari luar dan dipasang di atas dan bawah leher CRT. Sedangkan kumparan pembelok horizontal terletak di dalam dan dipasang di kiri dan kanan leher CRT. Kumparan vertikal pembelok berkas elektron ke atas dan ke bawah. Kumparan pembelok horizontal membelokkan berkas elektron ke kiri dan kanan. Jadi sudah jelas fungsinya bahwa kumparan pembelok ini atau duplex centuk ini memiliki tugas dua. Jadi satu alat mempunyai tugas dua. Yaitu membelokkan arah vertikal atas dan bawah dan pembelokkan arah horizontal kiri dan kanan. sehingga layar pada tampilan tersebut akan penuh dengan cahaya. Apa yang terjadi kalau salah satu deflection yuk ini akumparannya atau bagiannya tidak bekerja maka bisa terjadi layar akan muncul suatu garis. Layar akan muncul suatu garis. Misalnya yang tidak bekerja di vertikal maka akan muncul garis cahaya seperti lidi di arah horizontal. Jadi garisnya melintang dari kiri ke kanan. Nah disitu menunjukkan bahwa berkas elektron tidak ditarik dari atas ke bawah. Ya itu kalau terjadi gangguan pada deflection vertikal. Nah itulah penjelasan tentang kumparan deflection yuk. Ya pembahasan tentang kumparan deflection yuk. Ya kita lanjut. Berikutnya adalah kumparan pendegosing. Ya jadi kumparan pendegosing dimana kumparan ini berfungsi untuk menetralkan atau membuat warna-warna pada layar supaya sesuai dengan warna yang sesungguhnya. Ya sesuai dengan warna yang sesungguhnya. Nah disini akan dimanfaatkan ya akan dimanfaatkan halo 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 daniel halo suaramu mana suaramu bisa dengar enggak tadi kenapa ya mungkin perekamannya waktunya habis ya tadi mati ya ya mati ya mati kelihatannya perekamannya habis langsung recording itu tadi nah ini saya buka kembali saya lanjutkan aja nanti ya kita lanjutkan materi selanjutnya nanti videonya saya sambung aja ini nanti saya kirim disiakan nanti saya sambung aja videonya ya kita lanjutkan kita masuk tadi deplegenjuk kita masuk ke kumparan pendegosing atau degosing ya sering ini disebut juga sebagai degosing coil yang berfungsi untuk membuang sifat kemanitan pada CRT jadi pada saat layar itu dinyalakan biasanya muncul medan magnet nah medan magnet ini akan menyebabkan daripada warna itu menggeser ya jadi berkas elektron itu akan tergeser oleh medan magnet yang ada di CRT saat dinyalakan nah ini akan mengganggu ya akan mengganggu maka kumparan ini hanya bekerja sesaat tegangan bulan-belan yang mengalir pada kumparan menimbulkan sifat kemanitan dan setelah tegangan dikutus sifat kemanitan pun hilang ya hilang prinsip ini dimanfaatkan untuk membuat membuang sifat kemanitan yang terjadi pada CRT akibat magnet bumi ya atau pengaruh benda-benda lain di sekitar CRT yang mempunyai sifat magnet untuk mengatur kerja kumparan dipasang sebuah termistor atau PTC Anda ingat tentang apa itu PTC jadi PTC ini fungsinya untuk mengotomatisasikan bekerjanya di gosing jadi bekerjanya hanya sesaat mungkin antara 1 sampai 3 detik saja nah untuk membuktikan bahwa layar ini akan terganggu oleh sebuah medan magnet maka kita bisa mencobanya mempengaruhinya dari sebuah magnet misalnya sebuah layar ini sebuah layar ini kita pada saya dinyalakan di depannya kita taruh atau kita dekatkan sebuah magnet apa yang terjadi maka warnanya akan kacau jadi menunjukkan bahwa CRT ini akan gambar dan warna akan terpengaruh oleh medan magnet di sekitarnya maka kita tidak boleh menaruh sebuah speaker mungkin speaker aktif dekat dengan layar kaca ini karena akan mengganggu warna itulah fungsi daripada degosing coil kita lanjut ini adalah selindang negatif saya kira untuk selindang negatif ini tidak begitu penting penting terhadap pengguna saja agar kita tidak tersengat oleh listrik tujuannya untuk membuang daripada loncatan elektron bertegangan tinggi dari anoda atau dari FBT playback ini harus dibuang supaya apa supaya tidak ada loncatan sehingga mengganggu atau membahayakan orang yang menggunakannya nah berikutnya adalah screen ya screen atau G2 tadi sudah dijelaskan atau disinggung di gambar CRT bahwa fungsinya untuk mempercepat loncatan berkas elektron atau membuat terang gelapnya layar ya tegangan yang dibutuhkan sekitar 150 sampai 300 volt DC yang didapat dari trafo playback ya jadi screen ini adalah memberikan tegangan ke kisi screen dari playback yaitu besarannya adalah sekitar 150 sampai 300 jadi kalau kita menghendaki layar itu redup maka tegangannya kita kecilkan ya kalau kita menghendaki terang maka kita besarkan tegangannya nah kalau terlalu terang maka nanti bisa terjadi loncatan berkas elektron yang ada di dalam tabung tersebut maka akan bunyi seperti sesuatu yang meletus ya cetak-cetak seperti itu nah ini menunjukkan bisa terjadi karena kelebihan tegangan screen ya maka perlu kita turunkan ya itu fungsi daripada screen sedangkan berikutnya adalah fokus dimana fungsi fokus ini adalah untuk menepatkan ya loncatan berkas elektron ya tegangan yang dibutuhkan sekitar 600 sampai 1500 volt DC yang didapat juga dari trafo playback jadi fokus ini adalah untuk menepatkan berkas elektron di titik fosfor ya di titik fosfor jadi jangan sampai ujung daripada cahaya berkas elektron ini atau berkas elektron ini melebihi daripada melebihi daripada fosfor ya atau kurang ya mungkin kita pernah melihat tayangan yang berasal dari LCD proyektor bahwa LCD proyektor ini kalau kita sudah nyalakan mungkin medianya adalah dinding atau layar itu kalau sudah fokus ya sudah dibikin fokus hasil tayangannya tetapi LCD proyektor itu kita geser ya menjauhi layar atau mendekati layar maka tampilannya akan tidak fokus nah itu menunjukkan titik cahaya ya itu tidak tepat di dinding itu sehingga gambarnya jadi ya blober ya bahasa jawanya blober ya atau tidak fokus itu ya itu fungsi daripada G2 nah menurunkan atau menaikkan tegangan ini tujuannya adalah untuk menepatkan berkas elektron yang mengenai pospor ya jadi mengatur menepatkan berkas elektron mengenai pospor ini tujuan mengatur daripada G3 atau kita sebut fokus nah disana ada tertulis sebuah kata seperti itu yang ketiga adalah kita kenal yang namanya heater atau H1 H2 itu adalah sebuah pemanas nah fungsinya untuk apa fungsi heater adalah untuk memanasi filament memanasi katoda agar berkas elektron mudah untuk meloncat tegangan filament yaitu antara 4 sampai 6 pol DC atau AC karena sebuah filament ini sebuah kawat pijar maka bisa diberi tegangan AC maupun DC yaitu hasilnya didapat dari trafo playback juga jadi heater ini adalah hanya berfungsi memanasi berkas elektron memanasi katoda untuk meluncatkan berkas elektron ke pospor nah apa yang terjadi kalau heater ini tidak bekerja atau mati kalau heater ini mati maka tampilan layar akan menjadi gelap karena tidak ada berkas elektron yang meluncur ke pospor sehingga pospor tidak akan menyala karena nyalanya pospor itu karena ada sentuhan berkas elektron sehingga akan layar menjadi gelap nah ini yang perlu kita perhatikan jadi oh ini rusaknya apa oh dianalisa ternyata layar gelap nah layar gelap ini bisa screen terlalu rendah bisa terjadi gelap heater mati juga bisa menjadi gelap maka untuk memastikan kita ukur tegangan dengan cara dianalisa tadi terus diukur tegangannya jadi untuk tahu karena sama-sama gelap itu kerusakannya belum tentu sama karena screen terlalu atau tidak ada tegangan screen juga layar gelap heater tidak bekerja juga layar gelap lah kira-kira yang mana yang menyebabkan layar gelap maka kita harus tahu penyebabnya itulah mungkin salah satu analisa kalau ada kerusakan yang gejala sama tapi rusaknya beda yang keempat adalah katoda tadi katoda itu ada tiga yaitu katoda red katoda green dan katoda blue dimana katoda ini adalah merupakan gambar video yang nanti akan dikirim menuju ke layar red green blue apa yang terjadi kalau salah satu katoda ini tidak bekerja bisa warnanya jadi dominan atau hilang warna bisa dominan atau hilang warna kalau dominan ini berarti tegangan katoda rendah kalau hilang warna tegangan katoda lebih tinggi daripada normal lebih tinggi daripada normalnya nah kalau ketiga-tiganya ini tidak bekerja apa yang terjadi kalau ketiga-tiganya tidak bekerja maka layar menjadi gelap kenapa gelap nah masing-masing berkas elektron tidak tidak ada maka pospor tidak akan bisa menyala akhirnya apa gelap lah jadi layar gelap itu ada beberapa penyebab tadi sudah disebutkan screen menyebabkan layar gelap kalau tegangannya tidak ada heater juga menyebabkan layar gelap kalau tidak bekerja atau da tiga-tiganya tidak bekerja juga layar gelap disinilah perlu kita analisa kira-kira yang menyebabkan layar gelap itu yang mana maka kita perlu yang namanya menganalisa yang betul-betul dipahami atau memahami daripada kenapa layar ini gelap yang menyebabkan itu apa ya mungkin seperti orang ya orang lemas itu ada beberapa kemungkinan ya kemungkinan pertama mungkin orang itu karena sakit itu maka badannya bisa lemas bisa terjadi juga orang itu karena lapar badannya lemas ya tidak punya tenaga nah disinilah bagaimana cara kita menentukan sebetulnya orang itu memang sakit atau lapar maka kita harus bisa tahu oh ternyata kamu itu hanya lapar maka kalau dikasih makan ya sudah dia akan punya tenaga lagi gambarannya mungkin seperti itu begitu juga untuk menganalisa rangkaian ini ya yang menyebabkan gelap itu apa apakah screen apakah heater apakah katoda ya itu nah kalau yang rusak katoda salah satu mungkin kita bisa melihatnya dengan cara kalau satu-satu mungkin kita bisa melihat dari tampilan gambar mungkin tadi saya katakan warnanya dominan atau warnanya hilang ya itu kerusakan yang terjadi pada katoda kita lanjutkan ya kita akan menganalisa ya tadi ciri-ciri daripada kerusakan-kerusakan yang terjadi pada sebuah CRT ya jadi kita sudah masuk ke menganalisa kerusakan atau menentukan kerusakan daripada CRT ya nah kerusakan pada CRT ciri yang bisa diketahui adalah ada beberapa hal ini ya tadi layar gelap ya karena filament putus atau kurang terang ya ini pada layar muncul bekas tampilan gambar atau tag karena tampilan tersebut lama menyalah dan tidak berubah ini termasuk juga kerusakan ya apalagi sampai membekas itu sampai bisa dibaca atau dilihat secara jelas saat alat tersebut dimatikan ini menunjukkan suatu kerusakan tidak fokus tampilan pada layar ya tidak fokus itu tadi berarti kerusakannya adalah pada rangkaian fokus ya atau kisi fokus terus berikutnya adalah warna pada layar tidak normal seperti dominan merah hijau biru atau salah satu warna lemah dan lain-lain nah ini kerusakan dimana kalau warna pada layar tidak normal seperti dominan hijau biru atau mungkin salah satu warna bilang itu berarti kerusakan dimana tadi ada katoda tadi yaitu katoda red green dan blue itulah dimana kerusakan itu terjadi di rangkaian itu jadi yang hubungannya warna adalah di katoda red green dan blue selain itu juga bisa menyebabkan gelap tadi kan ya kalau tidak ada yang namanya pegangan ya maka layar akan menjadi gelap yang berikutnya adalah terjadi loncatan bunga api listrik di dalam leher tabung ya jadi loncatan bunga api listrik di dalam leher tabung ini adalah merupakan kerusakan yang fatal maksudnya fatal adalah sudah tidak bisa kita perbaiki berarti di dalam leher tabung itu sudah mengalami atau terjadi hubung singkat atau konslet singkat terjadi loncatan lompatan bunga api listrik disana itu beberapa gangguan gangguan yang ada di CRT silahkan tugas Anda untuk minggu depan halo masih terdengar ya Daniel Koneawan masih masih ya untuk tugas minggu depan silahkan Anda membuat flowchart daripada CRT ini ya CRT Anda buat flowchart kerusakan bagaimana cara Anda melakukan pencarian tadi sudah dijelaskan gejala-gejala kerusakan kalau layar gelap itu apanya ya kalau warnanya dominan itu yang rusak apanya serta kalau layar itu muncul garis itu yang rusak apanya sudah dijelaskan ya silahkan Anda buat flowchart ya untuk dikumpulkan di email saya minggu depan kita bahas bersama ya minggu depan kita bahas bersama flowchart Anda seperti apa ya tugas-tugas ini akan membantu Anda untuk meningkatkan nilainya ya meningkatkan nilai ya nanti kita bahas di minggu depan apakah materi yang saya sampaikan ini betul-betul Anda paham atau masih kurang paham sehingga kita bisa mengetahui dari tugas-tugas yang kalian kumpulkan ya silahkan dikirim lewat email saya sudah tahu ya alamat emailnya ya kalau bisa sebelum jam kuliah jadi mungkin minggu-minggu ini bisa Anda kumpulkan mungkin hari Senin besok Selasa jadi untuk hari Rabunya saya tinggal memilah-milah tugas Anda saya copy ya saya download untuk saya pisahkan sehingga saya membukanya akan lebih cepat ya paham ya kamu paham ya silahkan itu tugas untuk minggu depan ya sebelum kita akhiri mungkin ada yang perlu ditanyakan ada enggak halo enggak pak ada enggak ada ya ya sudah kalau enggak ada mungkin saya akhiri sampai disini dulu saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati